Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar rezekinya amin dan kali ini saya akan coba teruskan untuk project service Nokia 5630 Express Music ya dan ini permintaan dari subscriber dan semua ada viewer juga ya request bang diselesaikan diperbagus lagi ya gitu ya jadi sebenarnya saya bukan masalah tidak bisa update kembali ya pasti saya akan update cuma masalah spare part yang handphone jadul itu jam sekarang sudah agak sulit ya mencari yang spare part jadul terutama untuk casing dan LCD ya biasanya LCD itu yang jadul-jadul sudah susah ya sudah langka di marketplace atau yang di online shop juga ya sudah susah dan ini saya order dari Jember ini casing baru untuk 5630 Express Music nah ini saya kirim dari apa order ya dari Jember Kabupaten Jember dari pengirim kerja nyata selular nah ini kan saya dapat harga Rp21.000 ya Rp21.000 dan ini tidak full set ya ini tidak full set karena saya order casing full set sudah jarang sangat-sangat-sangat jarang dan sulit ya dan harganya juga cukup mahal ya untuk full set full set itu kisaran harga di angka Rp400.000-Rp300.000 ya sampai Rp300.000an itu untuk full set ya jadi saya ya gimana ya cukup yang penting masih bisa di berbagus ya dan ini masih ada tulangan ya kalau full set kan dia dapet casing dapet tulang juga ya frame frame tulang bagian tengah depan belakang dapet ya semua full full set dalam-dalamnya juga tombol-tombolnya dikasih yang full set ya nah ini kan saya masih ada semua itu tombol-tombol terus ya tombol samping volume-nya juga masih ada ya oke kita lanjut aja kita coba untuk bongkar ya cukup penggantian bagian depan saja depan dan saya akan reparasi ini ya tempat SIM card karena saya tidak dapat casing full set harusnya dapat tulang tengah yang baru ya sekaligus ada tempat SIM card ya nah biasanya nih tempat SIM card itu besi ya besi dia seng nah ini cop saya dapet dari rongsokan tuh udah gak ada ya sengnya seng penutupnya ini begini dapetnya dapet di rongsokannya nah ini saya kan coba akalin ya nah saya kan ada stok spare part yang saya kumpulin ya nah ini bekas copotan original ya dari barang-barang rongsokan saya kumpulin saya copot-copot tuh kayak gini kan saya copot saya blower tuh kayak gini saya blower semua saya ambil tuh kan semua itu saya ambil ya untuk part-partnya nih saya copot semua saya copot nah seperti ini saya copot semua tuh jadi saya angkat pakai blower nah kita akan coba cari ya untuk akalin supaya bisa dipakai kan sim card saya akan coba cari yang pas saya mau ambil bagian sengnya saja ya ini kan seng nih penutup nah ini saya ambil saya akan taruh disini kita nah ini kan gak pas ya masih space tuh longgar kita cari yang pas nah ini agak gedean nih saya ambil sengnya saja ya nah ini pas nih ini pas kemudian sama satu lagi yang ini ini agak lebar ya tuh ini kan agak sempit ini lebar nah ini pas dan ini juga pas ya nah ini kan masih ada disini saya akan coba copot dulu ya nah ini kan sebenarnya saya ambil dari bekasan android ya dari android nah ini saya copot tempat skimparnya ya nah ini saya akan coba lepas sengnya saja nih kita lepas sengnya nah sudah terlepas ya nah sudah terlepas oke sudah lepas dia nah ini pin konektor simcar ya biasanya kalau simcar gak terbaca tuh ya pinnya ini mendem ya mendem ke dalam gak nonjol gitu nah ini saya ambil untuk sengnya coba nah ini kan pas tuh ya ini pas ya pas sekali ya oke ini pas ya gimana caranya untuk bisa ini permanen nempel ya sebenarnya mudah saja ya saya gunakan lem LCD ya tuh oke kita tinggal tambahin lem ya di bagian sini ya kaki sengnya nah seperti ini ya kemudian saya pasang yuk seperti itu oke sudah masuk sangat presisi dan pas ya gak nyangka saya udah ngumpulin stok sudah lama nih ya dari rongsokan stok original nih dari copotan ternyata ada yang pas lumayan nih jadi ada spare partnya sebenarnya kalau untuk konek beginian ya untuk spare partnya itu gak ada dijual di marketplace ya untuk penutup sim car ini jadi harus beli full set casing yang ada tulangan tengah jadi gak dapet ya harus beli casing full set baru dapet nah ini kita tambahin lem bagian pinggir biar supaya lebih mantap ya seperti itu ini juga nah ini sudah 15 menit ya saya biarkan dan ini sudah kering nah itu udah kering ya udah gak nempel kita buka untuk casingnya ini sudah kosong gak ada apa ini sudah terlihat casing 56 30 kita dapatkan bagian depan ya lumayan ya warnanya juga umu ada balutan list merah terus tombolnya dapat dirongsokkan kan tidak sebegini ya saya dapat gak ada tombol ini sudah ada tombolnya kemudian tutup belakang buka bautnya di belakang cuma ada dua baut ini bautnya baut bintang ukuran obeng 0,5 ya oke kita lepas pakai kuku kuku saya biasa yang lepas pakai kuku karena cuma dikait doang nah tuh cuma dikait doang ada pengaiknya jadi pengaiknya seperti ini bagian bawahnya bagian atas dibaut oke ini sudah dilepas saya akan bersihkan dulu LCD dan tapan tombol ini ya thinner sedikit nah seperti itu dan di lap seperti ini ya apa dikuas pakai thinner sedikit dibasahin di tisunya jadi cara membersihkan bagian kaca LCD ya nah seperti ini nah agak kinjong ya nah tuh dikatakan ini sebenarnya casing KW itu ya ini kan bukan ori ya kalau ori ya udah jarang udah spare-nya sudah langka udah gak ada ya handphone jadul yang ori-ori itu ya ini pasti spreadpot baru ya paling KW ya nah ini kondisinya kalau KW begini ya tuh ini harusnya nempel ini malah gak nempel tuh jadi kasusnya kebanyakan casing KW itu ya begini tipis dan ini ada yang kurang lah istilahnya ini coba dilepas dulu jadi lemnya ini kurang nempel ya jadi mudah sekali ya tuh lemnya tuh kurang nempel jadi kasusnya kalau kebanyakan casing KW itu ya ini ya begini keadanya jadi ada yang gak nempel itu sudah sering saya dapetin kasus seperti itu ya jadi tambahin pakai lem LCD jadi depak dari atas pasangnya terus tekan sambil tekan terus kebawah kita tunggu kering oke ini sudah 15 menit juga saya diamkan ini sudah kering ya lemnya tuh jadi gak kita lihat untuk tombolnya nah ini dari yang baru ya nah ini nempel ya bagus nih dia gak gak mencar ya utamakan pasang di casing dulu ya supaya dia lebih presisi nah seperti itu langsung muncul setak kanan kiri kita masukkan ya tombolnya kita lihat presisi gak ada nyelip apa enggak ya biasanya gitu ya biasanya tombolnya keselip jadi neken dia oke sudah terpasang ya casing barunya dan ya ada minusnya sebelah sini renggang ya renggang sedikit ya gak masalah ya ya ini yang ingin disini rapi oke kita lanjut pasang coba untuk kartu ya saya gunakan kartu telekomsel saya dorong biar supaya dia lebih ngepres nah mantap kita coba ya setiap baterainya saya gak punya nih ternyata sudah hilang sudah habis kita coba nyalakan nah ini kita pasang penutup belakang nah ini bisa gak dia ngunci ya takutnya gak ngunci lagi ya lumayan deh cuma nih atas seko malah agak renggang gitu ya lanjutkan gunakan telepon pada modus offline wah ternyata nih simcard nya bisa ya kalau ada tulisan seperti ini simcard terdeteksi ya nah ini tombol tidak oke ini layar kena lem ya oke coba kita pasang kita nyalakan sampai menu oke simcard kedetek ya dan gak tau nih karena nih simcard lama ya gak pernah dipakai mungkin sudah mati tombolnya juga lumayan atas bawah enak dia mas dia kena mentul mentul ya terus tombol keluar oke nah kan pendaftaran kartu sim telah gagal ini 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 apa kartu lama sudah mati ini menu bisa ya terus tombol telepon bisa mantap oke jadi tombolnya untuk kasih casing KW mantap ya tidak ada yang cacat biasanya sih tombol KW itu ada yang cacat ya ada yang didekan untuk keras ada yang nyelip seperti itu ya kita coba untuk tombol musik nah wah ini ada lagu padang ini sudah ada lagunya padang lagu padang ini lagu sumatra kita matikan saja coba kita kamera ya wah kameranya masih bening ya jadi kamera Nokia itu sangat bening ya ini itu kameranya untuk Nokia 56 30 Express musik mantap ya dia bening ya ini mode video video ya coba mode foto wah benar-benar bening ya wah ini jepretnya mana nih wah saya lupa ini wah ini ada tombol di sini mantap oke cukup sampai di sini video ini semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangnya dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati